Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Iwan Ae channel yang membahas tentang seputaran Bicau Mania oke teman-teman kali ini saya masih akan membahas tentang seputaran Murebatu ya teman-teman sebelum dilanjut ke pembahasan lebih baik jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalain loncengnya teman-teman agar teman-teman semua tidak ketinggalan info-info dari channel saya tentunya seputaran Bicau Mania baik teman-teman kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Bicau Mania cara membuat Murebatu kerotol cepat memutasi bulu teman-teman jadi belakang saya ini ada dua ekor kerotolan Murebatu teman-teman masing-masing usianya sama teman-teman ya satu setengah bulan teman-teman dalam usia satu setengah bulan ini kedua kerotolan tersebut sudah memiliki bulu atau bodi juga seperti Muret kerotolan yang berusia tiga bulan teman-teman tentunya ada trik tersendiri untuk membuat atau bisa mempercepat mutasi bulu seperti apa triknya akan saya tunjukkan teman-teman simak terus video saya teman-teman ya oke teman-teman di depan saya ini ada dua ekor kerotolan Murebatu yang saya akan tunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat kerotolan Murebatu cepat mutasi bulu teman-teman oke teman-teman langsung saja ke pembahasan untuk masalah mutasi bulu pada kerotolan Murebatu itu umumnya di usia 6-7 bulan teman-teman ya itu baru mutasi ganti bulu terotolan ke bulu dewasa kita bisa mempercepat proses itu dalam usia 5 bulan 4 bulan atau 5 bulan teman-teman caranya seperti apa ya caranya seperti ini teman-teman dari segi pakannya teman-teman kita harus menyediakan pakanan yang berprotein tinggi contohnya seperti jangkrik ulet hongkong dan keroto ya ulet hongkongnya seperti ini teman-teman ini saya mengasih ulet hongkongnya itu tidak pakai takaran teman-teman saya mengasihnya itu ya sangat banyak sekali kira-kira setengah jepuk apabila ulet hongkong ini tidak habis dimakan Murebatu ya biarkan saja di tempatnya nanti juga akan dihabiskan saya sengaja memang memberikannya lebih dari cukup yang artinya biar Murebatu saya yang berusia 1-5 setengah bulan ini cepat mengalami copot bulu atau cepat mutasi bulu teman-teman ya karena sifat ulet hongkong itu panas sehingga membuat bulu-bulu terotolan saya akan segera rontok teman-teman jadi teman-teman tidak perlu sayang-sayang terhadap pakan untuk teman-teman ya saya kasih tahu untuk terotolan seperti ini usia setengah bulan eh 1 bulan sampai mutasi bulu yaitu 6 bulan itu jangan sampai makan itu dibatasi teman-teman ya jangan sampai makan dibatasi terutama makan ekstra fooding teman-teman kita kasih ekstra fooding itu sekenyangnya dia aja sekenyangnya Murebatu semaunya Murebatu aja itu akan membentuk eh pertumbuhannya teman-teman pertumbuhan badan Murebatu itu akan terbentuk di usia-usia tersebut teman-teman nanti kalau kita membatasi membatasi pakanan pakanan atau membatasi ekstra fooding tentunya Murebatu itu akan lambat dalam masa pertumbuhan teman-teman ya jadi kita tidak usah sayang-sayang memberikan ekstra fooding yang berpoten tinggi kepada Murebatu terotolan kita teman-teman itu adalah trik supaya Murebatu cepat dewasa dan cepat mengalami mutasi bulu teman-teman nah ini teman-teman teman-teman bisa lihat ini usianya teman-teman teman-teman kalau teman-teman pengen tahu ini satu setengah bulan aja belum ada teman-teman satu setengah bulan sebelum ada paling satu bulan tujuh hari teman-teman ini sudah terlihat sangat merah sampai ke belakang dan untuk bodinya posturnya sangat besar sekali jadi teman-teman ini saya kasih pakannya itu seperti tadi teman-teman saya tidak sayang-sayang terhadap ekstra fooding yang saya berikan teman-teman teman-teman saya gejar terus saya kasih semaunya burung kita tidak usah mikirin burung mau ngepur apa enggak yang penting burung itu mau makan burung itu mau makan ekstra fooding dan cepat besar teman-teman ya itu adalah triknya supaya murai batu terodolan cepat mengalami mutasi bulu teman-teman oke teman-teman saya juga pernah mempunyai satu ekor murai batu itu di usia enam bulan itu belum sama sekali rontok satu bulu teman-teman satu bulu pun belum ada yang copot jadi masih dalam bentuk murai batu terodolan itu kalau teman-teman melihatnya itu teman-teman bisa mengira seperti usia tiga bulan teman-teman tapi nyatanya itu adalah usia enam bulan karena saya itu memberikan porsi pakannya kulit hongkong jangkrik ataupun koto itu tidak saya loskan dan saya kasih cuman fur saja jadi untuk pertumbuhannya sangat lambat sekali teman-teman sekarang burung itu berada di tempat bapak saya ya saya biarkan saja karena untuk burung murahnya itu adalah jenis kelamin betina jadi saya tidak terlalu memaksakan burung itu mutasi bulu teman-teman supaya biarkan saja lah karena untuk petina sangat banyak sekali di sana nanti kalau tidak kepegang ngasih extra fooding juga biar makan purus saja teman-teman ini teman-teman untuk teman-teman semua apabila mempunyai murah batu yang seperti ini saya sarankan untuk pemberian pakannya seperti tadi saya bilang dan untuk waktu penjemuran teman-teman waktu penjemurannya murah batu di usia pertumbuhan yaitu usia satu bulan sampai usia lima bulan itu usahakan penjemurannya cukup yang puas teman-teman 2 jam minimal 2 jam di bawah terik matahari pagi jangan sayang-sayang karena sinar matahari itu juga dapat membantu untuk proses mutasi bulu teman-teman karena apabila kita menjemurnya terlalu sering otomatis bulu trotol itu akan kusam lalu akan cepat rontok teman-teman dan didukung dengan pemberian ulat hongkong itu akan sangat cepat sekali untuk murah batu mutasi bulu teman-temannya oke teman-teman terima kasih sudah menonton saya doakan teman-teman sehat semua sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar yang sudah subscribe saya usahakan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila teman-teman mempunyai pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gicomania salam nusantara 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 salam nusantara